Jumpa lagi di Opini Budiman. Kali ini saya akan bercerita masih lanjutan soal kontroversi pegawai KPK. Kontroversi itu yang lama tidak selesai sudah mulai menunjukkan titik terang. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengambil prakarsa berkirim surat kepada Presiden Jokowi dan menyampaikan niatnya untuk merekrut 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Keputusan Jenderal Listio adalah keputusan politik yang berani. Presiden Jokowi menurut Jenderal Listio menyetujui secara prinsip untuk menjadikan 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara di Kepolisian. Surat itu sudah dibalas oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Itu adalah langkah politik yang berani dan tentunya menimbulkan pro dan kontra. Presiden Jokowi memerintahkan agar ada koordinasi lebih dalam dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN menyangkut bagaimana proses selanjutnya terhadap rekrutmen 56 pegawai KPK itu. Langkah Kapolri pasti menuai pro dan kontra. Tapi sebelumnya pada Mei 2021 Presiden Jokowi sudah pernah memberikan arahan terbuka kepada KPK yang dipimpin oleh Komisaris Jenderal Firli Bahuri yang kira-kira intinya adalah agar tes wawasan kebangsaan itu tidak dijadikan alasan untuk memberhentikan para pegawai itu. Namun nyatanya kemudian Firli Bahuri tetap menonaktifkan Bapan memberhentikan dengan hormat para pegawai KPK. Bahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengutip para asesor dari asesor mengatakan bahwa 56 pegawai ini sudah dicap merah dan tidak mungkin dibina lagi. Itulah argumen yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Fonis itu tentunya akan menjadi fonis politik yang cukup berat bagi pegawai KPK. Tapi jika merujuk kepada temuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses alis status itu. Sedang menurut Om Busman ada proses maladministrasi yang dikerjakan. Pimpinan KPK kemudian merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang secara normatif mengatakan bahwa peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi soal alis status itu tidak bermasalah secara hukum dan undang-undang yang mengatur soal alis status tidak bermasalah secara hukum. Betul secara normatif bahwa memang kedua peraturan itu konstitusional. Namun yang jadi masalah adalah pelaksanaannya. Inilah yang kemudian menjadi kontroversi. Nah ketika kemudian KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri menyatakan memberhentikan dengan hormat 56 pegawai Presiden Jokowi kemudian ditanya lagi di hadapan pemimpin redaksi mengatakan bahwa jangan apa-apa dibawa ke Presiden biarlah pembantu-pembantunya yang berada di bawah yang menyelesaikannya. Namun tidak ada ikhtiar-ikhtiar untuk menyelesaikan sengkarut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sampai kemudian Kapolri Jenderalistiosigit yang kemudian berkirim surat dan kemudian mengambil prakarsa untuk merekrut 56 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di tubuh kepolisian. Pasti ini akan menimbulkan pro dan kontra. Tentunya Jenderalistios harus kemudian berkoordinasi dengan Kemenpan RB dengan Badan Kepagoian Negara bagaimana proses rekrutmen agar semuanya menjadi mulus. Kebijakan ini pasti akan menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin pegawai-pegawai yang sudah terlanjur dicap merah tidak bisa dibina lagi kemudian direkrut menjadi aparatur sipil negara di tubuh kepolisian? Itu ada pertanyaan pasti publik akan bertanya seperti itu. Meskipun kalau diimbangi dengan temuan Komisi Nasional Asasi Manusia ada proses pelanggaran HAM di sana dan ada proses maladministrasi. Mereka yang kemudian dialihkan kepada ASN Polisi sebetulnya juga mempunyai dasar hukum. Ada peraturan pemerintah tahun 7 peraturan pemerintah yang membenarkan bahwa Presiden adalah pemimpin tertinggi aparatur sipil negara yang punya hak untuk memberhentikan punya hak untuk mengangkat dan mengalihkan status pegawai. Kewenangan itulah yang kemudian digunakan oleh Presiden. Nah langkah-langkah itu tentunya masih butuh penanganan lebih jauh masih butuh konsolidasi secara internal di tubuh kepolisian namun tentunya kebijakan dari jenderalis itu yang didukung oleh Presiden tentunya ini juga merupakan sikap koreksi terhadap Presiden yang paling tidak menunjukkan bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dan badan kepegawai negara ada permasalahan di sana. Apakah memang tuduhan-tuduhan radikal tuduhan-tuduhan militan dalam tubuh pegawai KPK itu terbukti bisa saja betul bisa saja tidak betul tapi dari fakta-fakta yang ada terdapat sejumlah perwira-perwira menengah kepolisian yang pernah berada di kepolisian ditugaskan KPK Damanik yang pernah menjadi satgas bom kemudian dia membongkar sejumlah kasus korupsi ada nama Andrea Dedina Inggolan itu juga perwira polisi yang kemudian menjadi pegawai di KPK ada juga nama Riswin Rachel itu yang bekerja membantu Raja OTT di KPK itu adalah orang-orang yang bekerja di KPK sehingga memang butuh waktu karena pasti akan menimbulkan riak-riak di dalam tubuh kepolisian akan muncul pro dan kontra akibat dari alih status tapi jenderalisnya minimal sudah memberikan jalan keluar sudah memberikan solusi agar pasalah alih status pegawai KPK ini tidak berlarut-larut fenomena ini menunjukkan memang ada masalah dalam pengelolaan di negeri ini dan harapannya tentunya bahwa keputusan Jenderalistio dan restu dari Presiden Jokowi bisa segera mengakhiri polemik soal TWK para pegawai-pegawai KPK yang kemudian berpindah menjadi ASN jika mereka kemudian mau melaksanakan dan berjuang dalam situasi yang tidak mudah butuh waktu dan butuh kawalan bersama untuk sama-sama menjadikan pemberantasan korupsi tidak padam di negeri ini dan ini adalah momentum yang baik bagi kemudian Jenderalistio Prabowo untuk kemudian juga mengkonsolidasikan polisi dengan merekrut pegawai-pegawai yang baik di KPK untuk menambah kekuatan dalam konteks pemberantasan korupsi namun apapun yang terjadi janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia